Halo semuanya, hari ini kita akan menyelesaikan satu problem dimana kita diberikan satu input, misalnya 5 kita harus menjumlahkan angka 1 sampai dengan 5 jadi 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, dan ditambah 5 jadi kalau kita terbiasa dengan programming language seperti java atau C++ kita akan menyelesaikan masalah ini dengan cara seperti ini for 6 in range dari 1, upper bound is n plus 1 habis itu kita tambahkan ke dalam sum habis itu kita return sum jadi kalau kita compile programnya programnya sudah benar ya oke, kita akan mendapatkan error, runtime error karena program ini terlalu slow jadi untuk menyelesaikan jumlah deret satu number kita harus menggunakan mathematical formula seperti ini jadi lower bound adalah 1 untuk ditambah n dikalikan n dibagi 2 dibagi ini adalah rumus matematika yang biasanya kita dapatkan di SMP atau SMA oke, akhirnya kita pass the test case dengan akurasi 100% oke, sekian dan terima kasih oke, sekian dan terima kasih